Intro Mantan Ajudan Verdi Sambo, Daden Miftahul Hak, mengatakan ada grup WhatsApp yang berisi Ajudan dan ART Verdi Sambo. Nama grup untuk komunikasi tersebut adalah Anak Buah Sambo atau ABS. Dalam grup itu ada terdakwa Kuat Maruf yang merupakan ART dari Verdi Sambo. Hal ini terungkap ketika Majelis Hakim bertanya apakah Kuat Maruf bergabung ke dalam grup WhatsApp khusus Ajudan Verdi Sambo atau tidak. Kemudian kuasa hukum Kuat Maruf di persidangan meminta juga Daden Miftahul untuk menerangkan mengenai koordinasinya seperti apa saja yang ada dalam grup WhatsApp tersebut. Selain koordinasi, kuasa hukum juga bertanya mengenai percakapan yang terjadi pada tanggal 8 Juli yang lalu saat peristiwa pembunuhan terjadi. Lebih lanjut, Daden mengaku tidak terlalu mengikuti komunikasi yang ada di grup tersebut. Karena untuk komunikasi kegiatan, ia bisa melakukannya langsung dengan Verdi Sambo. Selanjutnya Pak, Pak Daden ini kan ada grup WhatsApp nih yang isinya Ajudan semua ya. Kecuali Pak Kuat juga ada di situ, di grup WhatsApp itu. Mohon izin Pak ada beberapa grup memang di situ Pak. Oh ada beberapa grup WhatsApp yang ada? Seingat saya grup keluarga, Duren 3, terus untuk semua kru kecuali asisten itu ABS dan grup khusus ADS. Yang ada Pak Kuat seingat Bapak di grup WhatsApp mana namanya? Kalau tidak, ABS Pak. ABS, singkatan apa? Anak Buah Sambo itu ya? Anak Buah Sambo. Nah dari komunikasi tanggal 8 itu ada hal-hal yang menurut Bapak dibicarakan penting? Di tanggal 7 misalnya? Saya tidak ingat Pak. Tidak memperhatikan juga Pak. Tapi komunikasi masih ada di grup WhatsApp itu tersebut ya? Antara Ajudan ini ada ya? Saya tidak ingat Pak. Tidak memperhatikan juga ya? Tidak memperhatikan. Apakah semua pihak yang ingin berhubungan dengan Bapak ketika Bapak menjadi Ajudan pada saat itu Pak Daden ini harus melalui Bapak atau bisa langsung ke Bapak saja komunikasinya? Dalam hal komunikasi ya Pak? Iya. Komunikasi terkait apa Pak Mohon Ijin? Pekerjaan lah misalnya. Pekerjaan bisa Bapak sendiri menyampaikan untuk kegiatan. Terus kalau kegiatan melalui koordinasi para Ajudan itu melalui Ajudan baru kami sampaikan ke Bapak. Kalau komunikasi dengan keluarga? Keluarga biasanya langsung ke Bapak. Iya langsung masing-masing Pak. Kalau ada Ajudan yang ingin menyampaikan informasi ke Bapak harus lihat Pak Daden yang saat itu bertugas juga ya? Tidak Pak. Bisa langsung ke Bapak juga? Bisa langsung ke Bapak juga Pak. Jangan lupa subscribe ya!